Intro Saya tidak akan mengulangi apa yang telah dijelaskan oleh beliau Saya hanya ingin memberikan highlights atau menggarisbawahi Satu dua hal yang menurut saya menjadi penting Dalam peningkatan kerjasama dan persahabatan kedua bangsa ke masa depan Saudara-saudara, sebelum sampai pada masalah itu Saya ingin menyampaikan bahwa ini kunjungan kenegaraan saya yang pertama Setelah Alhamdulillah saya dipilih kembali untuk memimpin Indonesia Pada periode yang kedua atau periode terakhir Mengapa? Malaysia adalah sahabat dekat, tetangga dekat, partner yang kuat Untuk kemajuan kedua bangsa Pertama dengan kunjungan kenegaraan dan dilanjutkan dengan berbagai pertemuan ini adalah Kami sungguh ingin Tali persahabatan dan persaudaraan di antara kedua bangsa Yang memiliki akar kesejarahan, akar budaya, bahkan akar peradaban ini tetap dapat dijaga dengan sebaik-baiknya Kalau ada masalah segera bisa kita atasi secara bijak dan tepat Dengan demikian kebaikan yang begitu banyak Dan kerjasama positif yang juga tidak sedikit, tidak tertutup oleh satu dua isu yang berkaitan dengan itu Di berbagai forum saya sampaikan kepada beliau dan saudara-saudara kami yang ada di Malaysia Sebagai kedua negara yang bertetangga dekat Berinteraksi satu sama lain Ratusan ribu warga negara Indonesia ada di Malaysia Belasan ribu atau bahkan lebih warga negara Malaysia yang ada di Indonesia Pastilah sekali-sekali ada perbedaan pandangan, ada gesekan-gesekan Indonesia tidak pernah punya masalah dalam hal ini misalnya dengan masyarakat yang ada di Somalia, di Afrika Di Chile, di Amerika Latin, di Kruasia, Eropa maupun Irlandia Tetapi tetangga dekat sekali-sekali terjadi seperti itu Tugas pemimpin, tugas kami adalah mengelolanya Dengan bijak, dengan arif dan jangan sampai membesar, melebar menjadi sesuatu yang justru Mengganggu apa yang telah kita kerjasamakan dengan baik selama ini Itu yang pertama Yang kedua yang ingin kami capai dalam kunjungan ini Alhamdulillah dalam pertemuan selama ini Kami dengan bulat bersepakat untuk melanjutkan Dan meningkatkan apa yang telah menjadi agenda kerjasama bilateral hingga hari ini Di bidang perekonomian, di bidang pendidikan, di bidang hubungan antarbangsa People-to-people konteks sebagaimana tadi dijelaskan oleh yang mulia Perdana Menteri Malaysia Sedangkan yang ketiga, ini saya garisbawahi We have to find more opportunities Saya kira Asia tengah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global yang baru Termasuk Asia Tenggara Oleh karena itu, sepantasnya Indonesia dan Malaysia mengambil peran Menjemput berprakarsa bagi pertumbuhan perekonomian di kawasan ini Kami berdiskusi dan sependapat bahwa ekonomi Indonesia yang terus tumbuh Dengan pasar domestik yang kian membesar Demikian juga ekonomi Malaysia yang juga tumbuh positif Dengan berbagai kelebihan Apabila ini dapat kita integrasikan Kita sinergikan Maka akan banyak yang kami lakukan dalam hubungan kerjasama bilateral Kita punya format BIMPI IAGA Brunei, Indonesia, Malaysia, The Philippines, East Asia Growth Area Kita punya AMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle Sudah banyak yang kita lakukan But we have to do more Kita harus melakukan lebih banyak lagi Dalam pengembangan ekonomi subkawasan ini Dengan demikian ekonomi kedua bangsa akan makin tumbuh Dan khusus mengenai food security dan energy security Itu kami karis bawahi karena tekad ASEAN Tekad dunia Untuk betul-betul kita memproduksi Pangan lebih dari yang diperlukan Supaya tidak ada mismatch antara supply dengan demand Dan Indonesia tengah mengembangkan yang disebut agricultural cluster Food estate Yang tentu melibatkan para usahawan Indonesia Yang dalam kenyataannya karena kita memerlukan investasi Juga dari negara-negara sahabat Seperti ini dapat kita kerjasamakan secara konkret Dengan demikian membawa manfaat yang nyata Banyak sekali yang bisa kita integrasikan Saya kira era kita harus lebih banyak kerjasama Kompetisi bagian yang alami Tetapi dalam kompetisi yang sehat pun Kita bisa saling bekerjasama di berbagai bidang Itulah tiga hal tujuan dan sasaran utama Kunjungan kenegaraan saya Dan saya memiliki optimisme yang tinggi Di masa depan Sambil memelihara persahabatan kita Mengelola isu-isu yang mungkin muncul Karena dinamika keadaan Kita bisa menemukan lagi Bisa menciptakan lagi Peluang-peluang baru untuk kerjasama kita Demikian Bapak Pertanian Menteri Terima kasih